Selamat siang pemirsa. Kembali bersama saya, Han Miki. Selama 30 menit ke depan, saya akan mengungkapkan kisah dan kasus selebriti. Serta hal yang dianggap tabuh, menjadi layak dan patut untuk diperbincangkan. Semuanya akan saya kupas setara tajam. Setajam. Silet. Aduh, aduh. Kat, kat, jangan yang tadi. Yang ini aja yang baru yang kita ambil ya. Selamat datang di Silet Awards 2017. Dan gue bakalan kasih info sneak peek Silet Awards 2017 yang bakal disenggarakan 16 Oktober di RCTI pukul 9 malam. Nah, kalian sudah vote? Karena vote kalian sangat menentukan siapa saja artis yang akan mendapatkan predikat artis tersilet 2017. Kayaknya kalian udah penasaran. Cek di sal. Nah, sekarang saya sedang bersama dengan salah satu kreatif dari Silet Awards 2017 ada Mbak Firsty. Halo Mbak. Hai. Halo. Nah, kita pengen tahu nih, apa bedanya Silet Awards 2017 ini? Oke. Kalau Silet Awards itu pasti akan selalu berbeda setiap tahunnya karena kita mengikuti perkembangan dunia hiburan dan perkembangan berita yang dihasilkan oleh artis-artis di Indonesia. Kita lagi GR H-1 buat Silet Awards yang 2017. Kita selalu update dengan infotainment news di dalamnya. Pastinya juga ada gimmick-gimmick yang ya lebih fresh lah dari tahun lalu gitu ya. Kita tambahin sedikit something yang related with the magic. Ya, something new gitu. Tapi kita tetap mengedepankan tema kita, no fake, no hoax. Apa kabarnya Mas Timin? Sehat Alhamdulillah. Nah, khusus di Silet Awards 2017, mau kasih persembahan apa spesial buat Silet hari ini? Mempersembahkan sesuatu yang pertama kalinya dimainkan di Indonesia. Terus berhubungan sama sesuatu yang viral kemarin. Bocorannya, permainan yang akan gue mainkan itu pastinya berbahaya. Dan pernah dimainkan secara dalam skala internasional. Dia akan membawakan suatu magic yang baru pertama di Indonesia dimainin. Pastinya di Silet Awards. Silet Awards ya, itu rahasia nggak boleh dibongkar saat ini ya? Nggak boleh. Selain Damien, pastinya juga containing konten yang infotainment. Pastinya kita akan sedikit julid sih sebenarnya di sini. Tapi ya, beware lah. Tengar adanya Silet Awards ini, diberikan penghargaan dan itu memberikan suatu nilai positif terhadap artis yang berbincangan tadi. Ya, pokoknya kamu harus nonton Silet Awards 2017 karena hal-hal yang ingin kamu tahu dari selebriti selama setahun ini akan dikupas di Silet Awards 2017. Dikupas setara tajam. Setajam, Silet! Nah, sekarang saya bersama dengan keluarga Anang dan Ashanti. Nah, saya makin tanya. Mas Anang boleh nggak saya sama Ashanti? Bukan sama Ashanti, sama Aurel? Boleh. Terima kasih. Gimana Aurel? Coba, Ki, Lang. Nyalain Lang. Oke, kita jadikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.